Intro Jika anda pernah ada pesawat, tentunya anda pasti pernah melihat marka yang satu ini Ya, itulah threshold marking Threshold adalah tanda permulaan yang digunakan untuk pendaratan Sebelum masuk ke topik utama, jangan lupa subscribe dan like channel ini Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar anda mengetahui update info terbaru dari channel ini Threshold marking Hmm, kenapa tidak dinamakan zebra course saja ya? Jawabannya tentu beda guys Dilihat dari fungsinya, threshold berfungsi untuk sebagai tanda permulaan yang digunakan untuk pendaratan Sementara zebra course berfungsi sebagai tempat penyeberangan di jalan yang diperlukan untuk perjalan kaki yang akan menyeberang jalan Lokasinya pun juga berbeda guys Threshold terletak pada ujung landasan, sedangkan zebra course terletak pada jalan umum Arti lainnya dari threshold marking adalah Tanda berupa garis putih sejajar dengan arah runway yang terletak 6 meter dari awal runway Yang berfungsi sebagai tanda permulaan yang digunakan untuk pendaratan Setiap runway tentunya wajib memiliki marka ini yang terletak pada kedua ujung runway Jumlah stripnya pun berbeda-beda, tergantung berapa lebar runway tersebut Misalkan, saya ambil salah satu contoh Runway dengan lebar 18 meter memiliki jumlah 4 strip Runway dengan lebar 23 meter memiliki 6 strip Dan seterusnya Ukuran ini sudah tercantum dalam buku Aerodrome Desen Manual Dimensi panjang dan lebar strip juga diperhitungkan guys Threshold terletak 6 meter diukur dari awal runway Panjang strip dengan dimensi 30 meter Lebar strip 1,8 meter Jarak antar strip pada sisi strip 1,8 meter Jarak kedua sisi strip tidak kurang dari 2,6 meter Atau tidak lebih dari 3,6 meter Dan yang terakhir, jarak tepi luar strip terhadap tepi dalam runway side strip marking minimal 0,20 meter Lalu bagaimana dengan warna marka? Untuk pewarnaan, marka threshold wajib menggunakan warna putih Selain juga, untuk membedakan marka pada runway berwarna putih Dengan marka pada taxiway Dimana marka taxiway menggunakan warna kuning Jadi, anda sekarang sudah tahu kan apa fungsi dari marka threshold ini? Tentunya juga berbeda ya guys Dengan marka zebra cross pada jalan Sekian dulu edukasi tentang dunia penerbangan Jangan lupa sering-sering mampir ke channel ini Untuk menambah wawasan dunia aviasi Tentunya, jangan lupa subscribe dan subscribe Sub indo by broth3rmax